Hari ini kita bakal ngomongin Redmi Note 9, Redmi 9T, dan Infinix Hot 10s khususnya dalam segi kameranya. Jadi simak terus di video kali ini bagaimana kualitas kamera 48MP di masing-masing handphone ini. Apakah Infinix Hot 10s yang terbaik atau Redmi 9T atau Redmi Note 9. Kalau kita ngambil hasil survei yang kemarin kita bikin di forum komunitas Youtube, yang memilih Redmi Note 9 lebih banyak dibandingkan dengan 2 handphone ini. Jadi mari kita buktikan bersama, tetap dengan saya, termisah sana di BTS Game Mobile. Sebelum jauh kita ngomongin soal hasil dari kamera Redmi Note 9, Redmi 9T, dan Infinix Hot 10s. Kita bicara dulu mengenai modul desain kamera dari ketiga handphone ini. Kita mulai dari Infinix Hot 10s yang memilih desain kameranya di sebelah sini. Atau kalau misalkan dari arah depan, itu jadinya dari sebelah kanan. Dengan modul persegi yang di ujungnya tumpul. Kamera ini dilengkapi dengan 48MP EA Super Night Escape. Jadi salah satu fitur unggulannya adalah mode malamnya. Oke, sedangkan Redmi 9T memilih desain yang agak berbeda dari keduanya. Meskipun masih menggunakan modul yang diletakkan di sebelah kanan handphonenya. Tetapi desainnya dibuat memanjang atas ke bawah. Dari resolusi 8MP untuk ultrawide, kamera utama 48MP, dan kamera depth sensor atau kamera buka sebesar 2MP, dan kamera super macro sebesar 2MP, dengan lampu flash yang berjajar berurutan dari atas ke bawah. Dengan si Redmi Note 9, dengan desain yang hampir sama dengan yang dipakai si Infinix Hot 10s, menggunakan modul quad camera 48MP, dengan 8MP ultrawide, 2MP kamera macro, dan 2MP lainnya kamera buka. Bagaimana dengan kamera depannya? Di kamera depannya tentu kita bakalan menengoknya juga. Si Redmi Note 9 lebih menggunakan dot display, dengan peletakan kamera di sebelah kiri atas. Sedangkan si Infinix Hot 10s dan Redmi 9T menggunakan dot drop display di sebelah tengah tentu saja. Redmi Note 9 dengan 13MP, Redmi 9T dengan 8MP, dan Infinix Hot 10s dengan 8MP juga. Oke, dari ketiganya, mungkin sedikit mengingatkan saja ya teman-teman, kalau si Redmi Note 9 ini menggunakan Android 10 dengan MIUI 12, sedangkan Redmi 9T menggunakan prosesor Helio G85 dengan Android 11, sedangkan si Infinix Hot 10s menggunakan Android 10 dengan Snapdragon 662. Dan ini dikombinasikan dengan masing-masing internal dan RAM yang dimiliki oleh ketiga handphone ini. Oke, mari kita bahas dari yang pertama. Tetapi sebelum saya bahas keseluruhannya, saya ingin menyampaikan fitur-fitur yang ada di masing-masing handphone ini. Oke, kita mulai dari Redmi Note 9. Redmi Note 9 ada fitur mode malam, ada kamera utama 48MP, video singkat, panorama, dokumen, gerak lambat, selang waktu, dan potret, video, dan juga kamera mode pro. Ini untuk kamera mode belakang. Kamera mode pro ini pun bisa di-set ke mode kamera utama 48MP Ultra HD. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, si Redmi Note 9 masih menggunakan tipe kayak yang sama, berkurang, dia belum bisa digunakan timelapse untuk kamera selfie-nya. Oke. Bagaimana dengan Redmi 9T? Kalau saya katakan ini hampir sama dengan yang ada di Redmi Note 9, yakni mode malam, 48MP kamera utama, video singkat, panorama, dokumen, gerak lambat, dan selang waktu juga mode pro. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, si Redmi 9T ini, justru si Redmi 9T ini sudah ada mode timelapse-nya untuk kamera selfie, tetapi tidak bisa untuk mode slow motion-nya. Kita berlari ke Infinix Hot 10s. Kalau masalah fitur, sepertinya Infinix Hot 10s ini gak ada yang nandingin ya, karena fiturnya banyak banget. Apalagi ada EA Cam-nya, macam-macam mode cantik, potret super malam, dan hal lain-lainnya. Dan ini bisa kita gunakan sesuai dengan kebetulan kita masing-masing. Tetapi yang paling dasar, si Infinix Hot 10s ini juga sudah dilengkapi dengan mode dokumen, potret, dan video pendek juga. Kita bakalan nyoba fitur-fitur yang ada di seluruh hape ini, jadi tetap simak terus di BTS Game Opet. Jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk selalu mendapat notifikasi dari video-video kami. Kalau mau beli, silahkan datang aja toko BTSL, atau download aplikasi BTSL di Play Store. Linknya tak tulis di deskripsi. Di sana teman-teman bakalan bisa menemukan berbagai macam kebutuhan handphone dan aksesoris kalian, bahkan tanpa harus khawatir untuk keluar rumah. Karena di BTSL juga melayani cash on delivery, jadi bisa COD dimanapun dan kapanpun. Download aplikasinya sekarang. Mari kita lanjutkan pembahasan Redmi Note 9, Redmi 9T, dan Infinix Hot 10s. Oke, kita mulai semuanya masing-masing dari kamera mode autonya 1x zoom. Baik, saya bandingkan dulu antara Redmi Note 9 dan Redmi 9T ya teman-teman. Idealnya perbandingan ini kita lakukan di layar komputer, biar sama-sama menggunakan layar yang sama. Tetapi gak masalah karena layar dari Redmi Note 9 dan Redmi 9T ini sama-sama yang sudah menggunakan layar Full HD Bloss. Oke, kalau kita lihat dari masing-masing device-nya, si Redmi Note 9 ini jauh lebih menyenangkan warnanya, solidnya dibandingkan dengan Redmi 9T. Detail warna biru yang dihasilkan dari Redmi Note 9 ini lebih jelas dibandingkan dengan yang dipakai si Redmi 9. Begitu pula kalau misalkan kita bawa ke ultra-wide 8MP-nya. Di mode ultra-wide, si Redmi Note 9 masih lebih unggul sedikit dibandingkan dengan Redmi 9T. Yang notabene ini sama-sama 8MP. Nah, baru agak berbeda ini di modul 2x zoom di masing-masing handphone ini. Di Redmi 9T terlihat lebih dekat dibandingkan dengan Redmi Note 9 yang jarak jangkauan zoomnya itu berbeda dengan yang dipakai si Redmi 9T. Nah, bagaimana kalau misalkan dibandingkan dengan si Infinix Hot 10s? Pilihan saya tetap jatuh pertama pada Redmi Note 9, baru kedua kemudian Redmi 9T, dan yang ketiga adalah Infinix Hot 10s. Dengan beberapa pertimbangan terutama di warna awannya. Ini untuk yang 1x zoom. Nah, sayangnya si Infinix Hot 10s ini belum ada mode ultra-wide-nya ya teman-teman. Jadi, kalau misalkan kita mau kepingin menghasilkan kamera wide di Infinix Hot 10s, kita perlu menggunakan modul kamera panorama. Nah, ini penilaian kalau berdasarkan warna awan. Tetapi kalau misalkan kita berdasarkan warna tembok atau cat temboknya, memang malah cenderung lebih detail, lebih kuat si Redmi 9T. Dan diusul Infinix Hot 10s, baru si Redmi Note 9. Tetapi kalau tingkat kecerahan awannya, birunya itu lebih biru si Redmi Note 9. Oke, sekarang kita masuk ke mode kamera utama 48MP, baik si Infinix Hot 10s atau Redmi Note 9. Kalau saya perhatikan, gambarnya dihasilkan dari Redmi 9T dan Infinix Hot 10s ini hampir sama. Dengan karakteristik yang hampir sama pula, baik secara warna, komposisi daunnya, dan seluruh elemen yang meliputinya, itu mirip banget. Berbeda kalau misalkan kita bandingkan dengan yang dipakai si Redmi Note 9. Dia lebih padat dengan warna yang tajam, lebih kuat dibandingkan si Infinix dan Redmi 9T. Ini pendapat saya pribadi. Kalau teman-teman bagaimana? Lebih suka yang mana di antara ketiga hasil ini? Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, kalau masalah ketajaman awannya, si Redmi Note 9 ini lebih tajam ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari warna temboknya, jadinya dia agak kusam, lebih cerah, dan lebih detail, lebih kuat si Redmi 9T. Jadi bisa diurutkan kalau untuk urusan awan, Redmi Note 9 nomor 1, Redmi 9T nomor 2, dan Infinix Hot 10s nomor 3. Tetapi ini sudah mulai menunjukkan tajinya si Infinix Hot 10s ini. Pelan-pelan agak membaik hasilnya dibandingkan dengan dua foto yang sebelumnya tadi. Sekarang kita coba lihat kualitas videonya. Ini adalah perekaman di mode 1080p di 30 fps untuk seluruh kamera. Kalau kita arahkan ke awan. Kalau dinilai dari tingkat stabilnya, si Redmi Note 9 masih cukup lebih stabil dibandingkan dua handphone lainnya. Oh iya, perekaman kita gunakan holder triple kayak begini ya. Jadi kemungkinan besar, tingkat kesamaan, presisi gambarnya memang nggak terlalu sama. Tapi paling tidak bisa menghasilkan gambar sekaligus dengan ritme yang bersamaan. Nah, masih di kamera belakang. Sekarang kita masuk ke pembahasan slow motion-nya. Oke, kita mulai dari Redmi 9T. Slow motion Redmi 9T ini bisa kita set ke 240 fps ya teman-teman. Begitu pula dengan yang dipakai Redmi Note 9 yang maksimal di 240 fps. Begitu pula dengan si Infinix Hot 10s. Kalau kita perhatikan secara kualitas gambar. Di antara ketiga ini, saya memilih si Redmi Note 9. Kemudian Redmi 9T dan terakhir Infinix Hot 10s. Untuk kualitas video timelapse kamera belakangnya, baik si Infinix Hot 10s, Redmi Note 9, atau Redmi 9T. Ini bisa saya bilang hasilnya sama, kecuali mengenai gradasi warna dan tingkat ketajaman yang dihasilkan. Terkhusus Redmi Note 9 dan Redmi 9T ini yang membedakan paling dasar adalah warna tanah yang terpantul. Jadi, kalau warna tanah dan warna aspal. Kalau si Redmi 9T ini karakternya mirip dengan yang dipakai si Infinix Hot 10s. Yang paling beda memang si Redmi Note 9 ini. Yang kelihatannya secara tentu warna dia ke biru. Sedangkan Redmi 9T dan Infinix Hot 10s dia warnanya ke merah. Nah, sekarang kita bicarain kamera selfie-nya yang masing-masing si Redmi Note 9 dengan 13MP. Infinix Hot 10s dan Redmi 9T dengan 8MP-nya. Ketigianya bisa diset ke 1080p pada 30 fps. Bahkan si Infinix Hot 10s-nya bisa kita setting ke 2K 30 fps. Mari kita lihat hasilnya. Oke. Jadi, saya lagi ngunci kamera dari masing-masing. Jadi, HP ini. Oke. Jadi, saya lagi ngunci kamera dari masing-masing. HP ini. Oke, mode. Kamera selfie di 1080p di 30 fps. Nah, kali kalau pasalah. Si, kalau kita ngomongin hasilnya. Kita ngajib belum. Lihat ya. Kita pasang dulu. Apa yang nanti? Kita pasang dulu. Tapi secara keseluruhan di Infinix Hot 10s ini. Bisa kita tengok. Kalau ada sensor gerak matanya. Kalau misalkan kita gerak-gerak seperti ini. Jadi, saya lagi ngunci kamera dari masing-masing HP ini. Pake mode kamera selfie di 1080p di 30 fps. Terangkali kalau masalah. Si, kalau kita ngomongin hasilnya. Kita nanti belum lihat ya. Kita bakal dulu akan lihat nanti. Tapi secara keseluruhan di Infinix Hot 10s ini bisa kita tengok. Untuk kamera selfie-nya, di mode video 1080p, si Redmi Note 9 dan Redmi 9T ini memang agak mirip ya hasilnya. Yang paling saya suka, antara Redmi 9T dan Redmi Note 9 ini memang 11-12. Kadang kayak gak ada bedanya gitu. Kalau kita perhatikan sekali lagi. Yang lebih menyenangkan adalah hasil suara yang dari Redmi Note 9. Dari ketiga ini, speaker-nya yang paling gak aku suka itu si Infinix Hot 10s. Oke, saatnya kita bahas si kamera mode portrait-nya. Kalau dilihat dari warna, yang paling natural itu adalah warna dari Redmi 9T. Gak tahu kenapa si Redmi Note 9 tumpen-tumpen ngaktifin mode cantiknya. Si Infinix Hot 10s belum begitu menarik secara warna dan komposisinya. Juga jangkauan kamera yang dipakai. Jadi, kalau si Infinix Hot 10s ini seperti kayak mendekat ke objek meskipun dengan jarak yang sama. Masing-masing dari ketiga foto ini, kita ambil dengan jarak kurang lebih 1 meter. Dan saya melakukan percobaan demi percobaan untuk menghasilkan dari kamera putrat yang mana yang terbaik. Tapi ternyata gak bisa dipaksakan juga. Secara hasil, bokehnya ini belum bisa menyeluruh. Ada bagian-bagian yang masih ada kosongnya yang belum terbokeh. Tetapi secara keseluruhan, saya malah memilih di antara Redmi 9T atau si Infinix Hot 10s. Redmi Note 9 saya gak begitu suka dengan hasilnya. Karena dia terlalu terang dan bokehnya juga belum bisa menyeluruh. Nah, sekarang kita masuk ke fitur dokumen. Di fitur dokumen ini, saya langsung mutlak pilih Infinix Hot 10s. Karena kameranya dia lebih mudah digunakan dibandingkan dengan Redmi Note 9 dan Redmi 9T yang baru memproses hasil dari dokumen itu setelah diambil. Si Infinix Hot 10s ini, dia punya simulator di dalam layarnya. Jadi ketika kita mau motret sebuah dokumen, kita bakal terbantu dengan kotak berwarna kuning yang akan memindai foto atau dokumen tertentu. Jadi secara otomatis, gambar kertas atau visual kertas yang ada di depan kita bisa berubah menjadi digital di handphone kita tanpa harus repot-repot men-scan. Dan fitur ini sangat cocok banget ya buat teman-teman kalau misalkan lagi pengen segera melakukan verifikasi data atau apapun dengan cara yang sangat cepat. Oke, mari kita lanjutkan ngebahas kamera selfie-nya. Jadi untuk kamera selfie-nya, si Redmi 9T ini sudah bisa menggunakan gesture tangan ya. Tapi untuk di Infinix Hot 10s ini informasinya juga sudah bisa, cuman ketika kita coba ternyata nggak tahu kenapa dia nggak bisa. Oke, secara hasil ketiganya memang belum bisa memuaskan secara pribadi. Tapi kalau misalkan kita bandingkan, asalkan bisa ngambil dengan jarak yang tepat, meskipun dengan timer, saya kira komposisi warnanya lebih baik si Redmi Note 9 atau pilih ke Redmi 9T. Di Infinix Hot 10s itu cenderung agak terlalu cerah. Ini pandangan pribadi saya ya. Tetapi kalau misalkan kita lihat, yang paling natural itu memang si Redmi 9T ya, nampaknya. Dan ya, yang paling konsisten itu yang Redmi Note 9. Oke, untuk kamera bokehnya, baik si Redmi Note 9, Redmi 9T atau Infinix Hot 10s, ini masing-masing semuanya bagus. Tetapi kalau misalkan diurutkan, saya memilih yang dihasilkan dari Redmi Note 9, kemudian Infinix Hot 10s, dan Redmi 9T. Ini menurut saya pribadi. Tetapi kalau misalkan teman-teman punya pandangan lainnya, it's okay, nggak masalah. Nah, yang membedakan dari ketiga ini adalah cara mengambil gambarnya. Kalau si Redmi 9T itu, kita nggak bakal keterlihat kalau sedang ngambil objek bokeh. Karena kamera bokehnya baru diproses setelah kita membidik objeknya. Berbeda dengan Infinix Hot 10s dan Redmi Note 9, yang ketika kita mau motret, bukannya itu sudah mulai kelihatan. Secara tingkat naturalnya, memang si Redmi Note 9 yang lebih natural. Kemudian disusul oleh Infinix Hot 10s, dan baru si Redmi 9T. Yang menarik lagi adalah, si Redmi 9T dan Infinix Hot 10s ini sudah bisa digunakan untuk timelapse. Dengan durasi timelapse yang berbeda, dengan interval waktu juga yang berbeda. Tetapi secara keseluruhan, memang bisa digunakan untuk timelapse. Hasilnya bisa teman-teman saksikan di sini. Hasilnya, kalau kita perhatikan dari awal, memang Redmi 9T dan Infinix Hot 10s ini tidak terlalu berbeda ya hasilnya. Nah, baru di mode video pendeknya. Jadi, video pendek itu adalah salah satu fitur yang bisa kita gunakan untuk membuat video secara otomatis plus menggunakan back sound. Dari ketiga handphone ini, saya lebih suka dengan video pendek yang ada di Infinix Hot 10s. Karena dia secara otomatis, kita tinggal memilih template-nya saja, sudah termasuk editing-nya. Berbeda dengan yang dipakai si Xiaomi ini. Baik Redmi 9T atau Redmi Note 9 yang kita hanya bisa ngasih back sound-nya saja. Perbandingannya seperti yang teman-teman lihat sekarang ini. Ini adalah Redmi 9T dengan gaya dan back sound yang berbeda. Dan ini adalah Redmi Note 9 dengan gaya dan sound yang berbeda juga. Dan ini adalah video yang kita ambil dari Infinix Hot 10s. Ketiganya menghasilkan jenis tipe kal yang berbeda. Mohon maaf kalau misalkan agak norak ya. Oh ya, satu lagi yang perlu teman-teman ketahui adalah si Infinix Hot 10s ini menggunakan dual flash ya. Jadi, tampak bisa bikin cerah wajah kita kalau misalkan di kegelapan. Dibandingkan dengan si Redmi Note 9 yang nggak ada flash-nya. Paling flash-nya kalau misalkan ada pun hanya lewat layarnya. Seperti ini misalnya. Ini adalah mode flash yang dari Redmi Note 9. Dan ini adalah mode flash dari Redmi 9T. Mode flash ini tentu berfungsi kalau misalkan kita foto selfie di yang mode gelap ya. Maksudnya di ruangan yang cukup gelap. Dan kalau misalkan tanya, Bang kalau misalkan di belakang flash-nya lebih terang yang mana? Mari kita coba saja. Ini mode flash lampu dari Infinix Hot 10s. Ini Redmi Note 9. Dan ini Redmi 9T. Menurut kalian, lebih cerah yang mana? Oke teman-teman, jadi segitu dulu video kali ini pembahasan dari Redmi 9T versus Redmi Note 9 dan Infinix Hot 10s di kameranya. Kalau misalkan kalian punya usulan untuk kita bahas apa, silahkan tulis aja di kolom komentar dan berikan komentarmu. Dan bagaimana menurutmu hasil dari Redmi 9T, Infinix Hot 10s dan Redmi Note 9 yang barusan kita uji? 48MP mana yang terbaik di antara ketiga handphone ini? Secara prinsip, kalau misalkan budgetnya berlebih, bisa beli Redmi Note 9. Tapi kalau kurang dari itu, bisa ke Redmi 9T. Tapi kalau misalkan budget memang kurang, tapi tetap pengen pakai kamera 48MP, bisa pakai si Infinix Hot 9s ini. Oke, demikian video kali ini. Mau tahu kalau misalkan ada perbedaan pendapat dari saya ataupun teman-teman yang hasilnya berbeda. Tapi secara prinsip, ini adalah hasil yang kita dapatkan dengan versi kita. Hasil ini dipengaruhi oleh berbagai hal, berbagai faktor. Baik secara device-nya atau waktu pengambilan kita atau cara pengambilan kita. Jadi hasil ini tidak bisa melentukkan mana yang terbaik atau tidak. Ini hanyalah pendapat pribadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Tori Pica ke sana. Sampai jumpa.